Pemeriksa Flegon Pitris, korban yang tertembak senjata oknum anggota Polri disemayamkan di rumah duka di Ambon, Maluku. Korban tewas dengan luka tembak di dada kiri. Duka menyelimuti keluarga Flegon Pitris yang tertembak senjata api jenis revolver milik oknum anggota polisi Brigadir ERL di Ambon, Maluku. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Kamis 22 November lalu. Korban bersama pelaku dan teman-temannya berada dalam pengaruh minuman keras oplosan. Senjata api yang dimainkan pelaku tiba-tiba meletus dan mengenai korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit umum dokter Haulusi Ambon namun nyawanya tidak tertolong. Polda Maluku telah menetapkan Brigpol ERL sebagai tersangka dan menahannya. Selain terancam pasal pembunuhan, tersangka juga akan diproses dengan pasal pemberhentian dengan tidak hormat.